Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan pemula pada video kali ini saya mendapatkan dua buah lampu ya teman-teman dua buah lampu LED yang sudah mati seperti ini ini didapatkannya dengan kondisi memang seperti sudah sudah seperti ini teman-teman tanpa ada gapnya teman-teman dan ini mati total teman-teman Oke sebelumnya kita lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa lampu LED ini benar-benar mati total oke mati total ya teman-teman ini lampu yang masih hidup ya teman-teman dan ini pun juga mati total oke teman-teman jika teman-teman mempunyai lampu mati total seperti ini tentunya lampu yang seperti ini sangat modal diperbaiki ya teman-teman kepada video kali ini saya bukan untuk memberikan tutorial tentang cara cip ulang ya teman-teman melainkan disini saya hanya akan memberikan tips untuk menjemper ya teman-teman disini saya memegang almini yang seperti ini teman-teman ini adalah kertas penampal panci ya teman-teman yang biasanya mak-mak gunakan untuk nampil panci inilah dia orangnya teman-teman ini dia kertasnya teman-teman oke namun sebelumnya jika teman-teman mendapatkan lampu LED yang mati dan teman-teman ingin memperbaikinya maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah lakukan pengecekan terhadap bagian cipletnya teman-teman lakukan pengecekan terhadap bagian ciplet-ciplet yang mana yang masih hidup dan bagian yang mana yang sudah mati total teman-teman namun biasanya ada beberapa ciplet itu yang jika dia mati maka cipletnya itu akan hangus teman-teman akan menghitam oke seperti ini dia contohnya teman-teman ciplet ini sudah hangus terbakar teman-teman jadi jika teman-teman mendapatkan lampu LED yang cipnya sudah menghitam seperti ini tentunya sudah dapat dibastikan bahwa ciplet ini sudah meninggal dunia teman-teman oke langsung saja pada inti pembahasan sebelumnya kita lakukan pengecekan terhadap cipletnya disini saya menggunakan tes autofall ya teman-teman yang ini mati ya teman-teman oke ternyata ada satu ciplet yang mati ya teman-teman untuk yang lain hidup oke untuk memperbaiki lampu LED ini untuk menghidupkan kembali LED ini tentunya tanpa harus menggunakan solder teman-teman jadi teman-teman yang suka oprek oprek namun tidak mempunyai solder mungkin cara ini sangat cocok teman-teman teman-teman perlu menyiapkan tampal panci yang seperti ini atau mungkin istri dari teman-teman atau emaknya teman-teman mempunyai tampal panci yang seperti ini teman-teman bisa minta sedikit untuk menghidupkan kembali LED yang sudah mati teman-teman caranya cukup mudah teman-teman yang sudah mati ini kita kupas teman-teman kupas buang terlebih dahulu setelah dibuang teman-teman harus membersihkan bagian ininya teman-teman bagian karet-karetnya plastik yang menempel sisa-sisa plastik yang menempel itu harus teman-teman buang terlebih dahulu setelah terasa teman-teman sudah membersihkannya lalu teman-teman ambil sedikit tampal panci yang seperti ini tidak perlu banyak-banyak ambil secukupnya saja oke teman-teman setelah teman-teman potongkan tampal panci kemudian teman-teman tinggal tempelkan pada LED yang sudah teman-teman kupas tadi ya teman-teman lalu teman-teman tekan sehingga dia benar-benar rapat teman-teman alat tampal panci ini kuat dengan panas ya teman-teman sehingga ini sangat cocok untuk jumper LED selanjutnya tinggal kita lakukan pengecekan oke teman-teman ini dia hasilnya sudah menyala ya teman-teman jadi jika teman-teman tidak mempunyai solder cara ini sangat cocok untuk teman-teman terapkan namun mungkin ada beberapa teman-teman yang akan timbul pertanyaan apakah lampu ini awet atau tidak soal awet atau tidaknya itu tergantung pada amal perbuatannya teman-teman karena pabrik sudah mempunyai perhitungan tersendiri itu sebabnya pabrik tidak pernah menjemper bagian cipletnya ini teman-teman karena dia sudah ada rumus tersendiri teman-teman jadi jika teman-teman menginginkan lampu yang awet menginginkan servisan lampu yang awet maka teman-teman harus lakukan pengecekan baik pada arus drivernya maupun pada cipletnya atau langsung diganti bagian cipletnya keseluruhan dan perlu dipastikan bahwa arus driver ini benar-benar dalam keadaan normal ya teman-teman oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh